wow dengan cara tidak astagfirullah oke sub apa kaps kembali lagi di channel bolang squad kali ini kita akan membuat konten yang sangat beda dari yang lain kali ini sudah ada narasumber terpercaya di muka bumi bersama siapa masalah namanya siapa war dasar unta arab unta arab sedikit gangguan bersama selamat musafir di kalangan para pendaki sudah tidak asing lagi untuk para cewek-cewek semuanya pasti tahu siapa dia oke kali ini kita akan membuat konten kenapa dan bagaimana karena kalian gak tahu kita langsung saja ke sesi tanya jawabnya apakah anda siap oke ini akan menceritakan tentang pengalaman pribadi dari semua anggota bolang squad untuk pertama itu ada salah satu sensei master dari para master master clean oke disini ada banyak sekali jenis-jenis untuk menghibur diri salah satunya adalah dengan bersenang-senang oke penonton bayaran semuanya menang disini ada salah satu kegiatan atau hobi salah satunya hobi kamu ini apa mas traveling ya oh anda kok seperti dukun aja bisa meramal karena disini sudah ada ini karyl sudah ada kisih-kisihnya dari sekian traveling itu ada yang jalan-jalan kemana ini tapi kalau anda punya seperti ini berarti anda seorang pendaki seorang pendaki aku tak kira tak kira seorang ke laut oke dia adalah seorang pendaki dan tujuan anda pendaki ini apa ini lebih mendekatkan kepada Tuhan dengan cara apa dengan cara tidak sholat astagfirullah dengan mendekatkan diri dengan cara tidak sholat ternyata untuk kalian yang nonton ini adalah contoh salah satu contoh pemuda tersesat aduh ini konten milik tetangga sebelah alasan traveling sudah ya pengalaman ini apa ini pengalaman pribadi anda ini pengalaman pribadi yang apa ini yang sedih senang oke saya sebagai penonton mau request bang boleh gak boleh oke pertanyaan yang pertama itu pengalaman tergembira bergembira terheboh ter ya itulah bisa dijawab ini dari salah satu penelpon kita pertama ya untuk pengalaman pribadi saya yang paling berkesan yaitu pendagian pertama saya aduh anda mengopi pikiran saya itu mau jawaban saya aduh oke oke itu tepatnya dimana itu saya pertama kali mendaki di Gunung Sombing oh tahun kenapa ini di Garung oke bulan April di tahun 2017 sama siapa kamu kamu masih sekolah saya masih kuliah saya jadi udah dimana ini 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 berarti sekarang di dia selain senior dia juga orang yang bertitle SPD tepuk tangan ternyata dia sekarang sudah menjadi sarjana pendagian SPD sarjana pendagian pertanyaan kedua saudara penelfang masih disiara masih oke pertanyaan kedua bisa boleh bertanya nih oke boleh tadi saya sudah mendengar pertanyaan pertama dari bang jono itu pengalaman terkesannya sekarang saya mau bertanya pengalaman ter edan atau ter apa gitulah pengalaman ter absurd benar terima kasih pengalaman terunik pengalaman terunik pendagian bersama squad kita kemana siapa ini bisa ditujuan perurangan karena apa itu ini untuk pendagian bersama bersama squad kita squad apa ini namanya squad dobolang itu ngomong-ngomong ini namanya kok rada-rada aneh tapi berkesan dobolang kalau orang Jawa artinya gak sangat familiar ini kalau di Semarang kalau di Semarang itu dobolang kita dengar setiap hari oke kalau anda yang di luar Jawa paling gak tahu ini dobolang apa ya ini sudah jadi dobolang itu apa ya itu jangan dijabarkan lagi oke oke terima kasih untuk momentum momentum ini ini sudah ya momentum tadi sudah dijabat gunung paling berkesan ini apa apakah ada karena apa gunung yang paling berkesan tiga dua satu kita kunci jawabannya gunung paling berkesan yaitu pendakian ketika kemerbab emang ada apa disana bang disana view-nya sangat tindah sekali ya selo berarti bersama saya itu oh ternyata tidak disetting ini settingan ya kalau mau nonton videonya ternyata ada videonya juga ini saya baru tahu ini bisa kalian cek di link di bawah ini di bawah ini siap-siap oke oke untuk untuk kedepannya ini ada mau pergi kemana lagi kan lagi masa-masa pandemi ini semuanya pada ditutup-tutup kata siapa bang mau kemana ini acara di pertengahan tahun ini belum ada rencana kemana-mana karena ada apa ini alasannya apa karena enggak punya uang ya karena salah satunya adalah akomodasi jalan oke saya mau bertanya lagi oke tapi sebelumnya tolong dipencet suaranya saya capek ngomong kayak gini oke sekarang volumenya benarkan lagi oke sudah benar oke nice terima kasih Pak moderator oke saya nama saya boleh perkenalan enggak usah oke langsung pertanyaan aja pertanyaannya bang itu pendaki kan bang oh iya benar ini lu punya idola enggak idola yang gimana ini idola yang menginspirasi untuk pendaki gitu ada ini makasih waktunya bang silahkan dicawab buruan bang ini waktu bang peter paket ini iklan udah ngantri di belakang bang apa idola ini kalau enggak punya ya enggak usah bilang aja aku enggak apa idola diri sendiri oh idola macam idola diri sendiri oke ini ini untuk pasti pertama ini paling berkesan biasanya untuk keselanjutannya travel travel yang benar itu pendakan pertama itu bikin berkesan sekali kenapa ini ya karena awal mula mengetahui bahwa Tuhan itu menciptakan keindahan alam yang begitu indahnya istimewa jawaban super sekali itu yang saya terlihat dan ada bersyukur akan itu dengan cara apa tidak oke terima kasih sepertinya kalau kita jebetkan terus menerus aib dia akan terbongkar oke apakah kita akan di bawah sisi untuk membuka aib-aib yang lain terima kasih Terima kasih.